Sya Allah memulai Kristus, kita berjumpa lagi di dalam acara kuasa, pujian, dan penyembahan. Saudara ku indikasi Tuhan bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan. Saudara bisa menceritakannya melalui pujian, melalui penyembahan saudara, dan juga melalui kesaksian hidup saudara. Pujian-pujian yang diurapi biasanya memiliki satu pengalaman rohani bersama Tuhan dan muncul menjadi sebuah pujian yang meninggikan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang begitu memberkati itu muncul dari pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan yang kita dengar dan memberikan kekuatan. Saudara ku pada malam hari ini siapkan hati saudara di dalam acara ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan kesaksian. Seperti firman Tuhan di dalam Masmur 150 ayat 6 berkata, Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami berkumpul bersama keluarga. Kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kesaksian. Kami siap untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami sadar bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Dan hidup kami adalah pengalaman demi pengalaman bersama Tuhan. Dan itu akan kami naikkan dalam pujian kami dan kami ceritakan di dalam kesaksian hidup kami. Terima kasih, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Amen. Tuhan memberkati saudara. Shalom membeli Kristus. Tuhan bersama-sama kita di dalam acara kuasa pujian penyembahan pada malam hari ini. Saudaraku, hati yang tenang adalah pada saat ada orang lain atau pribadi lain yang menyertai kita. Dan memberikan jaminan rasa aman dalam diri kita. Tapi kita harus ingat, ada satu pribadi yang maha kuasa, maha kasih. Yaitu Tuhan sendiri. Yang berkata bahwa dia selalu berjalan bersama kita. Bukankah hidup kita seharusnya damai? Jauh dari kekhawatiran. Jauh dari ketakutan. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Firman Tuhan yang disampaikan Musa kepada Joshua. Di dalam ulangan pasal ke 31 ayat yang ke 8 demikian. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian juga saat ini Tuhan berfirman. Tuhan menyertai saudara, seluruh keluarga saudara. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Saudara ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Tuhan. 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 Rencanamu tak pernah ditinggalkan Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di tanganmu, ku di hatimu Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Di pikiranmu, di rencanamu Tak pernah ditinggalkan Tak pernah ditinggalkan Kita merasa gembira Kita merasa senang Karena sekalipun di saat ini Mungkin kita berada dalam suatu situasi yang penuh dengan Tentangan kehidupan Kita berada dalam suatu situasi yang penuh dengan ketidakpastian Namun saudara dan saya Tetap ada dan sebagaimana ada kita di saat ini Dan kita percaya itu semua bukan karena kehebatan kita Bukan karena kegagahan kita Bukan karena kekuatan yang ada pada kita Tapi semua terjadi karena kebaikan Tuhan Karena rahmat Tuhan Karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Karena sungguh dia Allah yang besar Dia gembala agung kita Dia Tuhan yang setia Dia Allah Immanuel Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya Jemaat yang dikasih Tuhan Mempelai Kristus yang sangat-sangat saya kasihi Di malam hari ini saya merasa bersuka cita Saya merasa sangat bergembira dan bersyukur kepada Tuhan Karena di malam hari ini saya boleh mengambil bagian Dalam program pujian penyembahan Atau acara kuasa pujian penyembahan Yang diselenggarakan oleh betani salah tiga Kenapa saya bersyukur, kenapa saya bersuka cita, kenapa saya bergembira Karena kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat Ayat pertama berkata Oleh karena kemurahan Tuhan Kami menerima pelayanan ini Untuk itu kami tidak tawar hati Artinya kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk melayani Kalau kita diberikan kesempatan untuk bersaksi Maka itu merupakan satu kebaikan Tuhan Itu merupakan anugerah Tuhan Itu merupakan kemurahan Tuhan Itu merupakan kepercayaan yang Tuhan memberikan kepada kita Sehingga kalau diberikan kesempatan untuk bersaksi Diberikan kesempatan untuk melayani Mari maknai itu dengan sebaik-baiknya Tangkap itu dengan sebaik-baiknya Dengan suka cita ambil itu Bersaksilah, muliakanlah nama Tuhan Karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama Tidak semua orang mendapatkan waktu yang mulia Seperti ini Nah Bapak Ibu, Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Saya juga bersuka cita Karena pada malam hari ini Saya boleh menyapa saudara-saudara mempelaih Kristus Khususnya saudara-saudara cemat Betani Salatiga Sungguh satu suka cita saya boleh menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara kembali Tentulah mungkin ada yang sudah lupa-lupa ingat Ada yang mungkin tidak tahu siapa saya Tapi yang pasti saya ini merupakan bagian Dari keluarga Betani Salatiga Ketika saya melayani di sana Orang biasa mengenal atau memanggil saya Dengan sebutan atau dengan nama panggilan Jeno Saya melayani di bidang pujian Dan juga melayani di bidang kepumeraan Atau di bagian Yud Di Betani Salatiga Sehingga saya bersuka cita Kalau di saat ini diberikan kesempatan Untuk juga boleh berbicara kepada keluarga saya Yang berada di Salatiga Saudara-saudaraku di saat ini Saya melayani di suatu cemaat Di suatu gereja Yaitu gereja Masihi Injil di Al-Mahera Lebih tepatnya jemaat Ebenheser Buo-Buho Yang terletak di Pulau Murutai Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Pada malam hari ini Saya ingin bersaksi Ingin menyampaikan betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup saya Betapa luar biasanya Tuhan Betapa dasyatnya Tuhan Dalam sepanjang perjalanan kehidupan saya Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara Ada banyak perkara ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup saya Ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya Namun pada malam hari ini Saya ingin berbagi kisah Yang terjadi dalam kehidupan saya Khususnya pada tahun 2013 Dimana Bapak Ibu Saudara-saudara pada tahun itu Saya mengalami satu peristiwa Mengalami satu pergumulan Yang tidak pernah dibayangkan oleh pemikiran saya Yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran saya Bahwa saya akan menghadapi pergumulan yang demikian Yaitu Bapak Ibu Saudara-saudara Dimana pada tahun itu Saya harus menerima kenyataan Saya harus menghadapi kenyataan Bahwa kedua orang tua saya harus bercerai Bapak Ibu Saudara-saudara Berita atau keadaan dimana saya harus menghadapi Orang tua saya menghadapi proses perceraian ini Itu satu pergumulan yang bagi saya sangat-sangat luar biasa Menjadi satu pergumulan yang sangat-sangat hebat Mengapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudara Yang pertama ketika mendengar berita Orang tua saya harus bercerai Saya sementara berkuliah di Universitas Kristian Satya Wacana Artinya bahwa orang tua saya bercerai Tanpa ada kehadiran saya di sana Tanpa saya mendengar berita itu dari kejauhan Orang tua saya berada di kampung Di Tobelo di Halmeng Rotara Sedangkan saya terpisah jauh dengan mereka Sehingga menjadi satu kesedihan bagi saya Harus mendengar berita itu di Tanah Rantau Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ketika orang tua saya bercerai Itu bukan hanya mempengaruhi kehidupan kami keluarga Tetapi hal itu juga mempengaruhi perkuliahan saya Kenapa? Karena selepas dari kedua orang tua saya bercerai Salah satu orang tua saya lepas tangan tentang perkuliahan saya Dia mengatakan bahwa dia tidak akan lagi membiayai perkuliahan saya Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara Saya merasa cemas dengan masa depan saya Saya merasa cemas dengan pendidikan saya Apakah saya harus Masa saya harus berhenti di tengah jalan Masa saya harus putus kuliah Karena persoalan yang seperti ini Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara Bukan hanya soal kuliah Bukan hanya soal keluarga Tetapi dalam pelayanan pun saya Merasa terintimidasi Dengan pikiran saya Karena apa? Karena saya dihantui oleh pikiran Bahwa Nantinya kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan Akan menjadi seorang pendeta Bagaimana dengan kehidupan keluargamu? Kenapa kehidupanmu berantakan? Kenapa hidupmu kacau balok? Dan sebagainya Engkau punya kehidupan yang kacau balok Kehidupan yang berantakan Masa mau melayani Jadi saya punya pemikiran yang Menghantui saya Dan saya merasa benar-benar Tidak layak Untuk menjadi seorang pelayan Tuhan Malahan Bapak Ibu Saudara-saudara Di samping hal itu juga Saya juga merasakan Satu kepahitan yang mendalam Dengan orang tua saya Saya benci mereka Saya denang Saya dengki Dengan apa yang mereka lakukan Karena itu mempengaruhi kehidupan saya Dan benar-benar Bapak Ibu Saudara-saudara Peristiwa perceraian orang tua saya Menjadi satu pengalaman hidup Yang bagi saya Pengalaman hidup Yang benar-benar kelam Nah Bapak Ibu Saudara-saudara Saking kelamnya Suasana atau keadaan Yang saya alami di saat itu Saya masuk ke gereja Saya hanya bisa diam Karena benar saya Rapuh Saya lemah pada waktu itu Malahan ketika dalam bergerak Saya melihat orang di kiri kanan Bergembira Bersuka cita Melompat Memuji Memuliakan Tuhan Tapi saya pada saat itu Hanya bisa menangis Menangis Dan menangis Dalam hadirat Tuhan Karena saya rapuh Dan saya merasa Tuhan Saya lemah Saya tidak kuat Namun syukur Namun syukur kepada Allah Bapak Ibu Saudara-saudara Pada keadaan yang demikian Tuhan Mengingatkan saya Mengenai seorang Toko yang luar biasa Mengenai seorang Toko yang sangat hebat Yaitu Toko yang bernama Abraham Kenapa Tuhan Mengingatkan Toko Abraham itu Kepada saya Kebenaran firman Tuhan Dalam Roma Pasal 4 Ayat 18 Sampai ayat 21 Berkata begini Bapak Ibu Saudara-saudara Sebab sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Berharap juga Dan percaya Bahwa ia akan menjadi Bapak banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankan Demikianlah banyaknya Nanti keturunannya Imannya tidak menjadi lemah Walaupun ia mengetahui Bahwa tubuhnya Sudah sangat lemah Karena usianya Telah kira-kira 100 tahun Dan bahwa Rahim Sarah Telah terputup Tetapi terhadap Janji Allah Ia tidak bimbang Karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat Dalam imannya Dan ia memilihkan Tuhan Allah Dengan penuh Keyakinan Bahwa Allah Berkuasa Untuk melaksanakan Apa yang telah Ia janjikan Sudara-sudara Yang diberkati Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dari kebenaran firman Tuhan Ini Tuhan Ini Tuhan Membukakan pikiran Bagi saya Memberikan hikmat Bagi saya Jeno Coba kamu lihat Abraham Sekalipun ia tidak punya dasar Sekalipun ia dalam keadaan yang lemah Sekalipun dia dalam keadaannya secara akal manusia Tidak bisa Tidak bisa diterima Tetapi imannya tidak lemah Imannya tidak goyang Tetapi justru dia tetap mengambil keputusan Untuk berharap Dan percaya kepada Tuhan Dan bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada akhirnya Abraham Mendapatkan janji Tuhan Dan dia Mendapatkan kemuliaan Yang berasal daripada Tuhan Nah bapak ibu saudara-saudara Dari kebenaran firman Tuhan inilah Saya kemudian merenung Segala kehidupan pribadi saya Saya kemudian Mengambil waktu untuk bersa teduh Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Memuliakan nama Tuhan Saya bernyanyi Menyembah Tuhan Menaikan pujian bagi Tuhan Dan saat itu bapak ibu saudara-saudara Sekalipun saya dalam keadaan yang lemah Sekalipun saya dalam keadaan yang benar-benar terpuruk Tapi saya berkomitmen Mau sama seperti Abraham Sekalipun saya tidak punya dasar untuk percaya Sekalipun saya dalam satu situasi kondisi yang lemah Sekalipun saya berada dalam satu situasi kondisi yang daun Tapi Tuhan biarlah saya seperti Abraham Mau percaya dan mau berharap kepada Tuhan Sehingga bapak ibu saudara-saudara Waktu itu saya berdoa kepada Tuhan Saya katakan Tuhan sekalipun kalau memang saya harus menghadapi persoalan ini Sekalipun saya harus menghadapi gumul ini Maka Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan Kiranya Engkau memberikan kemampuan Supaya saya bisa menghadapi Ataupun melewati pergumulan yang berat ini Dan bapak ibu saudara-saudara Kehidupan saya syukur kepada Allah Saya mendekatkan diri kepada Tuhan Saya berdoa kepada Tuhan Saya menyembah Tuhan Saya memuliakan Tuhan Karena saya tahu juga dalam kebenaran firman Tuhan Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan Diberkaterat orang yang mengandalkan Tuhan Dan yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Sehingga bapak ibu saudara-saudara Saya benar-benar menaruh pengharapan Dan percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan pasti Akan menguatkan dan memulihkan Kehidupan saya Dan syukur kepada Allah Bapak ibu saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan Itu ya dan amin Sehingga saya meyakini dan sangat percaya Dan saya melihat dan merasakan Bahwa pada waktu itu Tuhan menunjukkan dan membuktikan Bahwa dia Allah yang setia Dia Allah yang hadir Dalam setiap gumul kehidupan saya Dalam kitab Masmur pasal 34 ayat 19 Berkata Tuhan itu dekat Dengan orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya Dan pada waktu itu saya patah hati Dan pada waktu itu saya remuk hati Dan saya tahu Tuhan dekat dengan saya Dan dia memulihkan kehidupan saya Dan benar Bapak ibu saudara-saudara Ketika saya meminta pertolongan daripada Tuhan Ia menolong saya Dan ia memulihkan kehidupan saya Hal itu Tuhan Boleh buktikan Bapak ibu saudara-saudara Ia memulihkan hidup saya Ia menguatkan saya Melalui banyak cara Di antaranya Ia menghadirkan orang-orang yang menopang saya Ia memberikan orang-orang di sekitar saya Yang punya Satu kehidupan yang dimana mereka menopang saya Dalam masa-masa terberat saya Saya bersyukur Saya Boleh sharing waktu itu dengan Om Henki Om Henki memuatkan saya Om Henki memberikan nasihat kepada saya Untuk tetap kuat Sekalipun ada dalam tantangan ini Om Henki waktu itu bilang Bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah Dan Mau memakai saya Berdasarkan peristiwa yang saya alami Dan saya pegang itu Dan saya bersyukur Dan saya mendapatkan kekuatan Saya bersyukur Om Deni dengan keluarga Senantiasa memperhatikan saya Senantiasa membimbing Senantiasa juga memberikan kekuatan Teman-teman yud pada waktu itu pun demikian Dan saya percaya itu suatu kemurahan Yang berasal daripada Tuhan Melalui orang-orang di sekitar saya Malah Bapak Ibu Saudara-saudara Suatu hal yang menarik Bahwa Tuhan pernah menegukan saya juga Melalui seorang pengamin Dimana pada waktu itu saya makan di belakang kampus Dan ada seorang pengamin Yang menyanyi lagu rohani dan pengamin itu Nampaknya sementara viral di saat ini juga Dan saya baru ketahui belakang ini namanya Masakau Waktu itu saya sementara Rok Bapak Ibu saya sementara Dalam keadaan yang penuh dengan beban Tetapi Dia waktu itu Tuhan tegukan saya Melalui pujian yang ia naikkan ketika Pengamin saat itu dia bernyanyi Kau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Sungguh waktu itu saya mendengar lagu itu Saya percaya Tuhan Ada dalam hidup saya Dan saya merasa tenang Saya merasa bersuka cita Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara Pengulihan kekuatan yang Tuhan berikan Bukan hanya sampai di saat Di waktu itu saja Tetapi Persoalan kuliah pun demikian Tadinya saya yang memiliki ketakutan Apakah saya harus berhenti Apakah saya harus putus kuliah Bagaimana dengan masa depan saya Justru Tuhan nyatakan kuasa dan kebesarannya Dimana dalam perkuliahan saya itu Tuhan memberikan mujizatnya Saya mendapatkan beasiswa Sampai selesai kuliah Malahan Bapak Ibu Saudara-saudara Setelah kuliah Saya lulus Dengan predikat kum laut Dan menjadi lulusan terbaik pada waktu itu Dan saya bersyukur kepada Tuhan Dia tetap menyertai langkah-langkah saya Sampai saat ini Bahkan saya diberikan kesempatan Untuk boleh melayani Di jemaat Ebenezer Buo-buo Di gereja Masih Injili Di Halmahera Bahkan juga Bapak Ibu Saudara-saudara Satu kekuatan Bahkan satu mujizat Yang luar biasa Yang juga saya rasakan Dan saya terima Yang bagi saya Suatu anugerah terindah Di tengah-tengah persoalan ini Ialah Ia memulihkan Hati saya Dimana saya tadinya Yang benci dengan orang tua Yang dendam dengan orang tua Yang dengki dengan kedua orang tua Yang menaruh dendam kepada orang tua saya Tuhan pulihkan Hati saya Sehingga pada sampai detik ini Saya menyampaikan kesaksian ini Bapak Ibu Saudara-saudara Tidak ada sedikitpun Kebencian dalam hati saya Terhadap kedua orang tua saya Saya diberikan kekuatan oleh Tuhan Untuk mengampuni Kedua orang tua saya Dan sampai saat ini Kami punya hubungan yang baik Baik dengan Mama Maupun juga dengan Bapak Dan Bapak Ibu Saudara-saudara Semua lagi-lagi Karena kebaikan Dan kemurahan Yang Tuhan berikan kepada saya Satu teman saya pun Sampai bingung Bapak Ibu Saudara-saudara Dan dia bertanya Jeno kamu kok bisa Punya kehidupan yang begini Kamu dari latar belakang yang hancur Tapi kamu tidak lari Ke hal-hal yang Tidak baik Saya cuma bilang pada dia Waktu itu sama teman saya Bahwa saya berarah Di tangan yang tepat Yaitu tangan Tuhan Yesus Kalau waktu itu Saya berada di tangan yang salah Hancurlah kehidupan saya Tetapi saya bersyukur Dalam pergumulan itu Saya berada di tangan yang tepat Yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus Sehingga saya bisa ada Sampai saat ini pun Karena kemurahan Dan kebaikan Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasih Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Pada akhirnya Saya ingin mau menyampaikan Sebagai seorang pemuji Sebagai seorang penyembah Yang sejati Sesungguhnya pujian penyembah Kita tidak tergantung Pada keadaan yang kita alami Entah itu keadaan itu senang Entah keadaan itu susah Entah keadaan itu apapun juga Sebagai seorang Pemuji dan penyembah yang benar Kita tetap menyembah Tuhan Dalam segala situasi dan kondisi Dan bapak ibu saudara-saudara Ketika kita menyembah Tuhan Ketika kita memuji Tuhan Jangan cari mujizatnya Jangan cari Hanya berkatnya Tetapi ketika kita memuji Menyembah Tuhan Cari sumber mujizat itu Cari sumber berkat itu Bapak ibu saudara-saudara Karena kalau kita menyembah Tuhan Memuji Tuhan Hanya mau mencari mujizat Dan kemudian Hal terjadi Tidak sesuai dengan Keinginan kita Maka kita akan kecewa Tetapi kalau kita mau mencari Tuhan Kita datang kepada sumber berkat Sumber mujizat Yaitu Tuhan Yesus Kristus Maka sebagaimana Kata kebenaran firman Tuhan Ayu berkata Tuhan mengetahui segala sesuatu Dan rancangan Tuhan Tidak pernah gagal Sehingga kalau kita menyembah Tuhan Dalam roh dan kebenaran Dan kita benar-benar Bersungguh-sungguh Dalam Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Yakinlah dan percayalah Kebenaran Tuhan Mujizat Tuhan Kekuatan yang berasal Daripada Tuhan Akan senantiasa Menjadi bagian Dalam hidup saudara dan saya Terpuji nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan memberkati Saudara dan saya Amin Dalam hidup saudara dan saya Amin 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 Terima kasih telah menonton